Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pertemu lagi dengan saya Arba In Mahmud Eko Prianto Sebagai guru ASM Benegri 28 Semarang Pada pertemuan ini kita akan membahas secara bersama-sama tentang mata pelajaran PPKN Dimana materinya adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Akan tetapi kita langsung membahas di pokok materinya Yaitu di dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman Yang kedua ada langkah-langkah perwujudan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam berbagai kehidupan Ini pokok materi yang kedua di PPKN Langsung saja Dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman Kita lihat terlebih dahulu dari pengertiannya pengertian nilai Nilai atau value Yaitu menurut Dictionary of Sociology and Relates Nilai adalah kemampuan yang dipercayai yang ada pada suatu benda untuk memuaskan manusia Contohnya yaitu kebersihan, ketertiban, kedisiplinan, kejujuran Nah itu semua bisa kita nilai Kembali ke nilai-nilai Sedangkan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Dasar negara, Pancasila pada dasarnya sebagai dasar negara sekaligus ideologi bangsa yang terkandung dalam ideologi Berisi nilai-nilai dasar yang merupakan prinsip-prinsip berbangsa dan bernegara Itu disebut nilai dasar Itu di dalam Pancasila Kedua, memberikan arah kebijakan dan tujuan Disebut dengan nilai instrumental Ketiga, Pancasila dijadikan sebagai dasar untuk merealisasikan hidup berbangsa dan bernegara Serta melakukan perbaikan sesuai perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan dan teknologi Atau yang biasa disebut dengan nilai praktis Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Yaitu maksudnya adalah Nilai-nilai Pancasila telah ada dan melekat Serta diamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pandangan hidup Nilai-nilai tersebut diangkat dan dirumuskan oleh para pendiri negara Untuk dijadikan dasar filsafat negara Indonesia Kelima sila Pancasila merupakan nilai dasar Agar dapat diterapkan dalam kehidupan nilai Pancasila Harus dijabarkan dalam nilai instrumental dan nilai praksis Nilai dasarnya yaitu pada hatikat kelima sila Pancasila Ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan Sedangkan nilai instrumentalnya yaitu penjabarannya Lebih lanjutnya, tindakannya Melalui nilai-nilai dasar dari ideologi Pancasila Sedangkan nilai praksisnya adalah Realisasinya Kelakuannya Dimana realisasi nilai-nilai instrumental Berdasarkan suatu pengalaman nyata dalam berkehidupan bermasyarakat, berbangsa, maupun bernegara Praktik ideal Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa Pancasila sebagai dasar negara dijadikan praktik ideal Contohnya adalah Dengan menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Sehingga menjadikan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum Atau sumber dari sumber tertik hukum Sedangkan Praktik ideal Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Yaitu Pancasila digunakan sebagai petunjuk Arah semua kegiatan atau aktivitas hidup dan kehidupan di segala bidang Nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman Diawali dari zaman kerajaan Kutai Dimana kepemimpinan rajanya menerapkan nilai sosial politik dan keutuhan sebagai tali pengikat kewibawaan kerajaan Keraja pada waktu itu benar-benar melayani dan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya Itu di zaman kerajaan Kutai Sedangkan ke kedua ada zaman kerajaan Sriwijaya Pada masa ini sudah menerapkan cita-cita tentang kesejahteraan bersama dalam suatu negara atau kerajaan Seperti yang tercermin dalam nilai-nilai Pancasila ini Ketiga pada zaman kerajaan sebelum Majapahit Dimana pada zaman sebelum Majapahit nilai-nilai keagamaan, kebudayaan, adat istiadat, dan kebersamaan telah ada Sifat kegotong royongan, religius, penciptaan seni budaya, serta penghormatan kepada leluhur Terus dikembangkan dan dilestarikan Dengan mengutamakan sikap sopan santun yang selalu diutamakan dan ada Pada zaman kerajaan Majapahit Pada masa ini tumbuh berbagai agama dan aliran kepercayaan Kehidupan masyarakatnya saling menghormati antarumat beragama Pusat kerajaan mengayomi masyarakat, menegakkan keadilan, dan menciptakan kehidupan masyarakat yang tertib rukun dan damai Ini terjadi pada masa kerajaan Majapahit Sedangkan pada zaman penjajahan Kedatangan bangsa kolonial yang semena-mena telah melanggar unsur-unsur religius Unsur-unsur adat istiadat dan unsur-unsur budaya masyarakat itu sendiri Nilai-nilai religius dan kebudayaan mulai digeser dengan kristianisasi dan memasukkan budaya barat di Indonesia pada waktu itu Muncul lagi yaitu pada zaman kebangkitan nasional dan sumpah pemuda hingga kemerdekaan Pada masa ini, pergerakan ini memiliki arti yang sangat besar dalam kehidupan dan sikap bangsa Indonesia itu sendiri Dalam hal untuk memperjuangkan kemerdekaannya Selanjutnya, yaitu zaman setelah kemerdekaan Hingga sekarang ya, nilai-nilai kehidupan masyarakat khususnya di kota-kota besar tampak berbeda Namun, secara keseluruhan masyarakat Indonesia masih menunjukkan nilai-nilai budaya, adat istiadat, dan keagamanya Meskipun beberapa ada yang mulai luntur, namun masih bisa dilekatkan kembali Dengan faktor-faktor identitas bangsa Indonesia itu sendiri Nah, sehingga dalam hal ini Sampai era sekarang Pancasila atau kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ini ya Dan pandangan hidup bangsa Indonesia Pancasila sebagai dasar negara maksudnya adalah Sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum di Indonesia itu Pancasila Terus meliputi suasana kebatinan dari undang-undang dasar tahun 1945 Mewujudkan cita-cita hukum baik tertulis maupun tidak tertulis Undang-undang dasar 1945 mengandung norma yang mengharuskan atau mewajibkan pemerintah dan lain-lain Sebagai penyelenggara memegang tekuh cita-cita moral rakyat yang luhur Selanjutnya merupakan sumber semangat bagi undang-undang dasar 1945 bagi penyelenggara negara dan para pelaksana pemerintahan Yang terakhir yaitu kedudukan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Maksudnya adalah Pancasila dijadikan sebagai jiwa bangsa Indonesia Sebagai kepribadian bangsa Indonesia Sebagai sumber dari segala sumber hukum Sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia Sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia Dan yang terakhir adalah sebagai filsafat hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia Mungkin terkait materinya bisa cukupkan Apabila ada yang ditanyakan bisa ditanyakan lewat kolom komentar Atau melalui menghubungi Bapak secara langsung Cukup sekian dari saya Dan sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dokter Semua semiswa sehat dengan budaya Dan salam Pancasila